Ketersediaan guru terlatih sesuai dengan kompetisi bidangnya di kota Pontianak yang salah satunya di sekolah luar biasa relatif minim. Berbagai upaya dilakukan agar siswa tetap menerima pendidikan sesuai dengan kebutuhannya. Ketersediaan guru terlatih sesuai dengan kompetisi dan kebutuhan di sekolah seperti di sekolah luar biasa relatif minim. Hal ini misalnya terlihat di SLB Dharma Asih Pontianak. Kepala SLBC Dharma Asih Pontianak Pariah mengatakan saat ini di SLBC yang menangani diantaranya anak dengan tunak gratia mulai tingkat SD hingga SMA relatif minim guru dengan kompetisi sesuai bidangnya yakni pendidikan luar biasa. Data SLBC dengan akreditasi A ini mencatat, jumlah guru dengan pendidikan luar biasa hanya berkisar 8 orang, dari total sedikitnya 19 guru atau tenaga pengajar. Sedangkan untuk jumlah siswa dapat mencapai 90 orang. Namun demikian di tengah keterbatasan ini pihaknya tetap berupaya memberikan pendidikan atau pengajaran maksimal kepada para siswanya. Beberapa upaya dilakukan seperti pelatihan dan transfer ilmu pengetahuan dari guru PLB ke guru non-PLB. Untuk guru PLB yang di Dharma Asih ini, jurusan Asih ini memang ada 6 yang memang jurusan PLB, tetapi kalau yang non-PLB itu ada 11, yang khusus mengajar agama Islam ada 2 guru. Jadi semuanya 19 guru. Kalau untuk kesediaan guru lain memang masih kurang banyak, karena memang keperluan, kebutuhan yang mengajar siswa anak Tuna Geraita, itu kan memang yang lebih bagus jurusan PLB ya, tapi karena terbatasnya ya itu kami mengambil dari jurusan-jurusan yang umum untuk mengajar di sekolah SLBC Dharma Asih. Kepala SLBC Dharma Asih Puntianak, Pariah berharap ada upaya dari pemerintah misalnya melalui ketersediaan SLB Negeri hingga menyediakan fakultas PLB di universitas yang ada di Kalpar.